Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teriring doa semua kita dalam nuansa penuh rahmat berkah ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Banyak diantara kita yang saat ini dan bahkan waktu-waktu sebelumnya Mengalami sebuah problematika kehidupan dari masalah ekonomi keuangan Problematika internal dalam rumah tangga Dalam hal kesehatan Sakit yang belum tersembuhkan Dan aneka persoalan-persoalan lain Tetaplah Semangat Teguhkan pendirian Dan Tetap syukuri apa yang ada Saya banyak didatangi yang berkonsultasi Baik melalui telepon Langsung datang menjumpai saya Atau bahkan melalui WA Terkait dengan Hal ihwal Masalah Problem hidup dan kehidupan yang sedang dihadapi Saya hanya mampu berbagi Memberikan motivasi Solusi Untuk Agar Tetap tegar Dan meyakinkan bahwa Bersama kesulitan Terbentang jalan kemudahan Karena penting Kita harus memiliki empati Terhadap sesama Siapa sih yang tidak punya masalah Semua ada Namun Tanamkan empati Keperdulian kita Untuk bisa Berbagi Tidak harus dengan Wujud Uang Materi Kita berikan Motivasi Inspirasi Solusi-solusi Yang membuat Nyaman Jiwanya Sehingga Terhindar Dari Keputus Asaan Ya Kita juga punya masalah Tapi Jangan Kita Menjadi Pribadi-pribadi Yang Egosentris Aku Juga Sudang Ada Masalah Percayalah Saat Kita Berbagi Membahagiakan Empati Terhadap Sesama Allah Berikan Sebuah Kenilmatan Rasa Kita Pun akan Dibahagiakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sahabat Sahabatku Sekalian Walatai Asumin Rauhillah Jangan Pernah Berputus Asa Dari Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Tetap Syukur Yang Ada Bingkai Dengan Nuansa Kesadaran Kesabaran Ridho Atas Hal Ikhwal Yang Kita Jalani Tersenyumlah Karena Apa yang Luput Tidak Seberapa Dibanding Karunia Yang Masih Lekat Dalam Diri Kita Timbulkan Harapan Yang Besar Masuk Dalam Nuansa Kesadaran Hati Hati Kita Terhadap Sandaran Vertikal Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ingat Aku Allah Tergantung Prasangka Hambah Hambah Mari kita Saling Berdoa Doakan Mulihakan Bahagiakan Senantiasa Saudara-saudara Kita Terlebih Yang Sedang Dilanda Aneka Problematika Kehidupan Setidaknya Kita Tidak bisa Membantunya Dengan Yang Kita Bisa Dengan Wujud Sumbangsi Materi Pendapat Solusi Dan Sebagainya Doakan 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 Dengan Ketulusan Hati Sehingga Bersinergi Untuk Kebaikan Dan Perbaikan Insyaallah Jalan ini Diberkahi Diritu Ilai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum